Halo genkski ketemu lagi dengan selebtop TV sekali buka langsung tergoda yoi kemarin tim selebtop TV berhasil meliput sila secara eksklusif yang lagi syuting sinetron drama aja wah wah mantap sukses lalu ya buat sila semoga karirnya makin ngecil dan terus menanjak kayak naik gunung gitu amin ya Allah nah silah nggak sendiri nih geng pas syuting dia ditemani anak-anaknya silah emang sengaja memboyong anak-anaknya biar tetap terpantau katanya yoi silahkan ibu yang baik geng seberat apapun pekerjaannya ia tetap berusaha selalu berada dekat dengan ketiga anaknya sekitut aja nih langsung pas sebenernya sih kalau dibilang sampai-sampai banget gitu cuma kalau misalnya anak-anaknya di rumah juga aku kepikiran gitu loh karena nggak tahu ya mungkin karena aku sendiri yang nggak biasa untuk melalui mereka jadi emm kepikiran terus aja gitu jadi nggak tenang bawaannya gitu dan selama mereka di sini mereka pengen-pengen aja ya udah gitu jadi aku mulai terus gitu kan juga mereka belum sekolah kan wow salut salut bingit dah sama ibu kece ini eh tapi gengs memulai syuting lagi tapi ternyata nggak gampang lo buat silah doi harus jatuh bangun demi pekerjaannya itu yoi bener banget geng kalau kemarin kita sempat kasih tahu kalau doi sempat sakit pas lagi syuting tapi ternyata bukan itu aja geng silah juga sempat jatuh lo dari atas motor saat adegan syuting seperti apa ceritanya yuk simak aja langsung nih penjelasan dari silah eh kalau misalnya jatuh di tempat sih waktu syuting kemas kemarin jadi itu gari-gari emang lemes banget nggak enak badan pas ngegasnya sih ya kan nggak berasa ya pasti motornya rasanya enteng kan nyeeng gitu pas udah dup gitu kan udah kena angin juga tuh udah masuk angin lagi naik motor kena angin gitu Aduh udah keringet dingin udah pas stop gini kok berat banget ya udah jatuh terus ada yang heboh gitu yang silah kamu jatuh dari motor ya pas berhenti motor ya terus dia kecewa gitu oke deh geng itulah tadi sekilas info penting tentang Sila Marsia yang mulai kembali syuting setelah bertahun-tahun vakum Nah gimana nih geng si melihat perjuangan sila yang dan tetap bekerja demi menafkahi keluarga walau harus sakit dan jatuh dari atas motor silahkan berkomentar aja langsung ya di kolom komentar ya geng untuk kabar selanjutnya pantengin terus teleptop tv-nya ya oke jangan lupa komen ya see you next time bye bye dan jangan lupa untuk di like kasih komen di subscribe dan di share sukses selalu bye 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 bye